Intro Kebakaran 1 unit rumah kosong di kawasan Sorpus, Kota Sorong sempat membuat panik karena berdekatan dengan permukiman warga serta nyaris melahap gedung gereja yang berada dekat lokasi kebakaran. Gerak cepat satuan pemadam kebakaran pemerintah Kota Sorong akhirnya berhasil memadamkan kobaran api yang melahap 1 unit rumah kosong di kawasan Sorpus, Kota Sorong selasa malam. Kebakaran sempat membuat panik warga karena berdekatan dengan permukiman serta nyaris merambat ke salah satu gedung gereja yang berada pada lokasi dimaksud. Walau terkendala medan menanjak serta tidak maksimalnya peralatan pemadaman yang dimiliki pemadaman api maksimal dilakukan dengan petugas dengan mengerahkan 1 unit kendaraan pemadam serta dibantu warga setempat. Penyebab terjadinya insiden kebakaran dimaksud pun hingga kini belum diketahui pasti. Jadi kita ini tidak bisa berani untuk memasuk, tidak bisa. Kita di luar. Di kamar tadi, dia posisinya di dalam kamar. Jadi hanya kita sebatas di luar, karena sudah di atas. Tidak berani masuk. Pintu ini saja tidak lupa. Ini yang pas dari damkar datang, ini yang saya kabrak pintu ini. Itu yang memasuk. Tadi ada laporan dari masyarakat, langsung ke kami dengan sekitar jam 9.30, setengah 10. Langsung kita gerakkan petugas pemadam yang memang standby di kantor, di pos. Setelah ditelpon, kita siapkan petugas dengan mobil terus menuju ke sini. Kemudian kami bisa padamkan dengan bantuan masyarakat setempat. Kemudian dibantu dengan air tinggi. Penyebab kebakaran ini tidak tahu karena apinya dari atas. Terima kasih telah menonton!